Kabar tidak menyenangkan datang dari dokter sekaligus influencer Dr. Tirta Mandirahudi. Ia dituding tidak membayar tagihan pinjol padahal dirinya mengaku tidak pernah meminjam uang tersebut. Atas hal itu, Dr. Tirta pun mencurigai adanya oknum yang menyalahgunaan kartu tanda penduduk KTP miliknya. Hal tersebut disampaikan Dr. Tirta dalam cuitannya melalui Twitter pada Senin, 31 Januari 2022. Dr. Tirta mencurigai adanya pihak yang menyalahgunakan data KTP-nya. Kecurigaan ini muncul seusai ada pihak yang mengaku sebagai deb kolektor pinjol pinjaman online tiba-tiba mendatangi orang tuanya di Solo, Jawa Tengah. Orang asing yang mengaku sebagai deb kolektor itu menagi utang pada orang tua Dr. Tirta seusai menuding dirinya tidak membayar tagihan. Kemudian kedua orang tuanya menelponnya terkait hal itu. Bahkan Dr. Tirta dan orang tuanya sampai terlibat perdebatan karena dirinya merasa tak meminjam uang tersebut. Kejadian itu membuat Dr. Tirta curiga bahwa data KTP-nya disalahgunakan oleh orang lain. Kecurigaan makin kuat ketika pihak yang mengaku sebagai deb kolektor hanya memiliki data KTP-nya saja tanpa data lain seperti nomor ponsel. Padahal, berdasarkan keterangan langsung dari pihak penyedia jasa pinjaman, Dr. Tirta tahu bahwa prosedur penagihan dimulai dengan menelpon peminjam baru kemudian mendatangi rumahnya. Kondisi tersebut membuat Dr. Tirta yakin KTP-nya dimanfaatkan oleh oknung penipu. Ia sendiri merasa tidak pernah meminjam uang pada penyedia jasa pinjol tersebut. Dr. Tirta mengatakan, deb kolektor yang datang ke rumah orang tuanya mengaku sebagai utusan dari perusahaan yang tergolong besar. Saat ini Dr. Tirta masih menunggui tiket baik dari perusahaan tersebut untuk melakukan investigasi pada kasusnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!